Sebanyak 9 alumni SD Jangli ABC yang kini menjadi SD Karanganyar Gunung II memberikan inspirasi bagi para siswa di SD yang berada di Jalan Jangli Telawah, Kecamatan Candi Sari, Semarang. Sebelum masuk ke kelas, para siswa akan bersenam di halaman sekolah dulu. Para alumni mengajar mulai di kelas 4 hingga 6 SD, bukan pendidikan formal seperti mata pelajaran IPA, IPS, atau kurikulum 2013, namun lebih ke pendidikan informal, seperti mendorong cara mencapai cita-cita dan belajar yal-yal untuk bersemangat, hingga belajar disiplin sejak dini, seperti inspirator yang berprofesi sebagai wira usaha. Dengan adik-adik, saya ajarkan itu mereka untuk lebih disiplin, disiplin dalam berbagai hal, disiplin dengan waktu, disiplin dengan belajar, biar mereka untuk meraih cita-citanya itu, kalau dengan disiplin, mulai disiplin dari sekarang, itu akan terbiasa sampai nanti ke setelah tua. Jadi kedisiplinan itu harus dimulai dari dini. Itu yang tadi saya tekankan ke adik-adik. Untuk disiplin, bagaimana caranya belajar yang bagus, bagaimana caranya untuk bisa cita-citanya itu tercapai, ya harus disiplin, disiplin belajar, disiplin dalam waktu berdoa, disiplin dalam waktu bermain, semuanya harus disiplin, harus ada jam-jamnya, harus ada jadwalnya. Kalau lihat tadi antusias adik-adik sendiri, seperti apa nih, Bu? Ya, adik-adik sangat senang sekali ya, bisa dapat istilahnya kayak tambahan, yang mungkin selama ini belum ada, jadi mereka bisa melihat langsung, figur ini loh, kalau disiplin dari kecil tuh gini, 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 gini. Jadi mereka itu biar bisa menjadi contoh, untuk kedepannya. Nanti kita bisa melihat itu nanti setelah 10 tahun atau 15 tahun. Kelas inspirasi yang diisi oleh para alumni SD Karanganyar Gunung 2 ini untuk membantu siswa-siswa kelas 4 hingga 6 untuk lebih bersemangat. Tak hanya itu saja, dengan adanya kelas ini, para siswa mampu mendapat wawasan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita. Membangun cita-cita, membangun cita-cita itu adalah sangat penting bagi anak-anak yang masih sekolah dasar. Jadi ternyata, apa kenyataan kita yang sekarang posisi sekarang ini adalah, sebetulnya adalah mimpi-mimpi besar saat waktu kita kecil. Tentunya dengan syarat, supaya mereka bisa mewujudkan cita itu, yaitu dengan cara yang pertama, rajin belajar, yang kedua, berdoa, yang ketiga, kemudian taat pada orang tua, taat kepada guru, kemudian rajin membaca, dan jujur, dan tidak sombong. Ini adalah salah satu saat nanti kita akan tipu kepada anak-anak kita, supaya nanti kita di depan mereka meraih, apa ya, kesusahan secara gemilang. Jadi, tanpa mimpi, sulit untuk menjadi sesuatu apa yang diinginkan. Jadi, mimpi itu penting. Dan dimulai dari SD. Kelas inspirasi ini sendiri membantu sekolah untuk membentuk karakter anak. Apalagi saat ini SD Karanganyar Gunung Dua merupakan sekolah rujukan sekolah inklusi di lingkungan UPTD Kejamatan Candisari. SDN Karanganyar Gunung Dua itu ditunjuk sebagai sekolah inklusi, maka kami perlu sosialisasi kepada seluruh wali murid, termasuk murid-murid. Alhamdulillah mendapat tanggapan yang positif dari alumni mengadakan kelas inspirasi dan terapis. Jadi, gayung bersambut antara program sekolah dan alumni SDN Karanganyar Gunung Dua atau SDN Jumung Dua atau SDN Jumung Dua 1, 2, 3 saat itu. Jadi, kami merasa sangat terbantu dan merasa sangat bahagia sekali. Untuk mendorong semangat para siswa, para alumni menawarkan sejumlah permainan dan yel-yel serta hadiah bagi siswa-siswa yang berani maju. Restu Indah melaporkan.